Setelah kemarin gue bahas gimana caranya karaokean via Maono AM200 ke Smart TV Nah, kali ini banyak temen-temen yang tanya gimana caranya karaokean juga tapi via Maono AM100 Nah, gimana caranya? Check this out Halo guys, balik lagi sama gue edit dari TripleTree Music TV Di video kali ini gue bakal bahas gimana caranya mengkoneksikan AM100 yang tadi gue udah bilang ke Smart TV Nah, pertama AM100 ini dia itu tidak ada koneksi Bluetoothnya Jadi temen-temen itu harus mengkoneksikan ke sini secara analog Nah, tapi masalahnya itu sekarang banyak Smart TV yang udah nggak ada output analognya Output analog itu apa? Contohnya kayak RCA output atau nggak TS output Nah, sekarang kebanyakan Smart TV itu pakenya optik output Nah, sedangkan di AM100 ini belum ada optik output Tapi ini gue bakal terangin gimana caranya biar bisa juga Pertama yang temen-temen perluin pasti itu AM100nya Nah, terus kedua ini ada tambahan alat ini namanya digital analog audio Jadi ini tuh mengkonversikan dari digital langsung ke analog Analognya berapa output ya Nah, input ke sini ya pakai apa? Itu namanya pakai input kabel optik Nah, nanti temen-temen bisa lihat gambarnya di sini Kabel optik terus outputnya itu pakai kabel RCA Nah, karena AM100 itu disininya tuh Dia tuh ada input auxnya itu 3,5 Jadi temen-temen perlu kabel ini Nah, kabelnya ini RCA ya Ini double RCA ya Ini double RCA ke TRS 3,5 Ini itu untuk output dari TV Terus ke converternya Terus baru ke sini Ini kabelnya Nah, terus temen-temen itu perlu kabel output ke speaker Nah, karena gue pakai speaker Genelec ya Speaker Genelec ini yang tipe 80-20 Nah, ini tuh inputnya XLR Jadi dia tuh perlu kabel dari 3,5 TRS ke dual XLR female kayak gini ya Jadi itu untuk mengoneksikan ke speaker-nya Nah, untuk microphone-nya itu temen-temen itu bisa pakai microphone apa aja Yang penting koneksinya XLR Kalau misalkan kayak Maono itu Dia ada Maono PM320 Ada Maono PM500 Ada PM360TR Ada A03T Dan HD300T Nah, kali ini gue bakal tunjukinnya pakai Maono PM320 ya Ini tuh koneksinya udah XLR dan perlu Phantom Power AM100 ini sudah ada Phantom Power-nya juga Dan bisa karaokean 2 input sekaligus Nah, pasti temen-temen penasaran gimana caranya mengkoneksikannya Yuk Oke guys, langsung gimana cara mengkoneksikannya Nah, pertama itu temen-temen output dari AM100 ini Outputnya, koneksinya ke speaker monitor ini ya Pakai kabel yang tadi gue udah tunjukin ya Kabel dual SR to XLR to 3,5 mm Nah, ini udah gue pasang ya Semuanya Terus Ini inputnya itu pakai kabel optik Nah, seperti ini ya Tuh, dia ada tanda nyala merah itu tuh Sinarnya Ini input kesini ya Inputnya kesini Nah, sebentar ya Takutnya tidak pas Nah, ini udah masuk ya Nah, disini dia ada pilihan inputnya tosling atau voxial Nah, disini kita pilihnya tosling Nah, ini dinyalain Kenapa belum nyala? Karena ini belum dikoneksikan disini adaptornya Nah, ini udah nyala ya Nah, terus disini ya Ini outputnya ini tuh Kita inputkan ke dalam ONO AM100 ini Ya, pakai kabel yang gue namain dual RCA to 3,5 mm TRS Ya, ini disini Outputnya Oke Oke, sekarang kita coba Input Ke disini itu namanya ada Nanti teman-teman bisa lihat disini Aus input ya Disini Aus input Nah, Aus input Udah konek Nah, terus konekkan juga Ini mikrofonnya ya Mikrofonnya Mikrofonnya kita Koneksikan juga Ini gue pakai kabel yang pendek aja Kabel yang pendek Nah, oke Udah dikoneksiin semuanya Nah, karena ini gue pengen direkam Ceritanya gue pengen merekam ke Apa Nanti buat di upload di Youtube Atau apa Nah, teman-teman bisa langsung Pakai kabel yang 3,5 Ini Yang garis 3 ini Ke Ini Smartphone Smartphone Colokinnya ke VOD output Ya VOD outputnya langsung kesini Nah, kayak gini VOD output Ya, nanti ini tinggal merekam Mau cek gimana hasilnya Yuk Sekarang gue bakal tunjukin Gimana caranya setting di Smart TV-nya Ya Pertama gue Ini pakai Smart TV Samsung Yang 4 series T4500 Ya Ini tuh 32 inch Ya Tapi gue gak bakal promo TV-nya ya Gimana cara setting-nya Itu pertama Teman-teman tuh Perlu cari namanya Disini Pengaturan ya Pengaturan speaker TV Nah Speaker TV-nya ini Mau keluar kemana Keluar ke optik ya Ini sudah ke optik ya Oke Sekarang Terus Putar karaoke-nya itu Dari mana Pasti dari Youtube Ya Dari Youtube Ini Kita tes dulu ya Nah Ini tes Youtube Misalkan Contoh Kita pingin nyanyinya Rasa ini Misalkan ya Kita tes dulu ke speaker ya Ini Ada gak nih Coba Ya Ini Seperti biasa Iklan dulu Nah Ini udah ada nih Ya Nah Masih iklan ya Masih iklannya Karena lama ya Karena tekan Youtube Premium Nah Ini Nah Udah panik nih Nah Teman-teman bisa dengar mungkin ya Dari bocoran ini ya Bocoran Mi 2 Nah Ini Oke Kita Atur Volumenya Atur volume-nya tuh yang Auction input ya Untuk ini Jadi volume-nya disini tuh Udah gak bakal ngaruh Nah Gitu kan Nah Ini Nah ini Outputnya udah ke speaker Nah Tinggal Koneksi Mikrofonnya Ya Ini Koneksi mikrofonnya Kita coba ya Kita cek sound dulu Cek cek Nah Ini tinggal Karaoke aja Terus Kita pengen Tambahkan Namanya itu Efek Efeknya itu Ditambahkan Ini ada 3 note disini ya Cek cek Efek cek Cek Satu Dua Tiga Cek 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 Satu Cek Kita pilih yang room ya Atau yang hall Biar Terdengar Nah Ini Gue udah setting mic-nya Udah setting Ini Nah Udah nih Udah bisa karaokean Nah Udah bisa karaokean Ini Teman-teman Tinggal Pasang aja Gimana Mau ada efeknya Misalkan Mau ada efek Apa tuh Efek Disini ya Nah Ini kan Karena M100 Ini Yang sekarang Udah Gak ada lagi Efek-efek Dan harus Isi sendiri Nah Settingnya Seperti itu Oke kita bakal langsung Cek hasilnya Kayak gimana Nah Oke guys Kita coba ya Ini udah Disetting Semuanya Langsung Rasa ini Tiba-tiba Ada Setelah Sekian Lama Kita Berpisah Atau Mungkin Memang Masih Ada Rasa Semoga Dia Rasakan Yang Sama Wah Nih Enak juga ya Karaokeannya Pakai ini Praktis Ya Nanti Kalau Lama-lama Gue Keterusan Ya Jadi Teman-teman Seperti ini Ya Teman-teman Bisa langsung Hubungin kita Di Marketplace Juga bisa Di Tokopedia Bukalapak Ada Shopee Juga Dan juga Di Whatsapp Disini Barcode Langsung Scan Dan Connect Ke Customer Service Kita Nah Perlu Gue Info Juga Untuk Analog To Digital Eh Sorry Digital To Analog Ini Ada Macam-macam Tipe Tapi Yang Gue Pakai Ini Tuh Yang Gak Ada Merknya Ya Cuman Harganya Sekitar 120.000 Itu Ada Namanya D Kita Nyebutnya D F A D F A D F A Itu Terus Kabel Kabel Yang Lainnya Juga Kita Jual Ada Semua Nah Nanti Kita Bakal Buatkan Paket Karoke Ini Nanti Teman-teman Bisa Klik Langsung Dan Langsung Buy Beli Yang Ini Nah Setelah Itu Buat Teman-teman Yang Ada Di Bandung Juga Sekarang Pandemi Udah Mulai Turun Kita Udah Mulai Buka Lagi Offline Di Jalan Jupiter Tengah 1 Nomor 22 Bandung Tinggal Visit Google Map Gue Edit Dan Teman-teman Crew Triple Musik Salam Sehat Selalu Sampai Jumpa Di Review Berikutnya Dan Gue Bakal Terus Karokean Lagi Siap Tiba-tiba Ada Setelah Sekian Lama Kita Berpisah Atau Memang Masih Ada Rasa Semoga Dia Rasakan Yang Sama